hai oke waku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali ya bersama kak Aji elektronik belajar service elektronik otodidak berbagai macam Oke to the point aja langsung saja ya guys yang ini yang masih kebingungan untuk membedakan lampu berbagai macam ya lampu LED berbagai macam untuk televisi-televisi maupun seperti bulham berikut ya guys lampu listrik seperti beginian atau untuk televisi-televisi ya LED backlight untuk kalian cara membedakan apakah ini 3 volt atau 6 volt atau 9 volt dan lain sebagainya ini wajib ya guys kalau kalian mengganti termasuk juga di lampu seperti ini ya ini ya kalian jangan dicemper langsung ganti saja namun kalian perlu ketahui ya ini jika salah satu mati jangan dicemper kalian ganti saja biar awet ini ya ini yang satu mati guys sudah nampak ya seperti ini jadi langsung ganti jangan dicemper saja biasanya kalau orang dicemper namun kalau diganti dengan kapasitas berapa volt dan ampernya pasti awet kembali guys cuma satu saat saja guys eh sebagai berikut juga di televisi ya jika mati satu kalian ganti saja dan atau kalian potong saja dan tempelkan ya mohon kalian juga perlu ketahui main plusnya oke untuk cara mengetahui 3 volt atau 6 volt atau 9 volt ya khususnya buat lampu-lampu LED jadi beginian buat TV maupun dan lain-lain kalian cukup menggunakan avometer jika 3 volt ini belajar kaji elektronik otodidak cepat ya tidak usah berbagai macam cukup saja menggunakan avometer untuk 3 volt ya untuk 3 volt kaji contohkan untuk satu ini ntar kaji matikan dulu eh apakah ini ini 3 volt atau 6 volt atau 9 volt kalian cukup dan tahu main plusnya saja jika tidak nyala apakah bolak-balik saja ya ini apakah 3 volt atau 6 volt ya guys menggunakan avometer saja yang ini berarti 3 volt guys kalau pakai ini ya kalau pakai avometer dibulak-balik tidak nyala nah dibulak-balik tidak nyala berarti 6 volt kalian nanti bisa menggunakan charger HP guys oke ini kaji contohkan dulu ini berarti 3 volt guys amun untuk ini apakah 3 volt atau 6 volt atau 9 volt ya jadi kita coba dulu oke main plusnya disini berarti ini 6 volt guys halo ini memakai charger HP seperti ini tidak bisa berarti 9 volt ya ini kan 3 volt tidak nyala guys seperti halnya seperti itu kalau disini nyala ya disini tidak nyala ya berarti kalian bisa menggunakan eh charger HP coba ya charger HP dulu tak pasang apakah 6 volt atau 9 volt sebagai berikut guys nah pasang seperti ini kalian perlu untuk ujungnya kalian nah pasang seperti ini ya udah kaji persiapkan nanti calon tancapkan ke sini guys langsung ke listrik oke di coba dulu berapa volt nah ini 5 volt ya 5 volt 5 volt guys bentar fokuskan 5 volt ya nah tadinya yang 3 volt tidak nyala berarti 5 volt 6 volt guys dibulatkan jadi kalau 6 volt nanti nyuala terang kalau 3 volt kurang terang kalau 5 volt ya redup sedikit guys oke ya langsung saja di mana tadi di sini ya min plusnya nah ini langsung terang guys berarti ini lampu 6 volt guys nah jadi kalian perlu hati-hati untuk mengganti apakah ini 3 volt atau 6 volt atau berapa kalian perlu hati-hati dan waspada hehehe hehehe pokoknya gitu guys eh karena kalau kalian mengganti dengan kapasitas yang lebih besar biasanya agak redup atau tidak nyala ya namun kalau kapasitas 3 volt kalian eh 6 volt seperti ini kalian ganti dengan 3 volt juga lampu lednya lednya cepat panas dan cepat konslet dan cepat mampus guys is dead ya cepat mati lagi hehehe gitu ya oke eh cukup segitu saja semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih